Hari semalam telah berlalu. Kekuatan Dharma Jitiansing telah mencapai puncaknya dan dia berhenti berkultivasi. Ada perasaan yang kuat dalam jiwa ilahinya. Kesengsaraan surgawi ketiga akan turun hari ini. Bagi Jitiansing saat ini, kesengsaraan surgawi bukan lagi hal yang berbahaya. Dia hanya perlu melakukan apa saja. Bagaimanapun, kekuatan sejatinya telah mencapai puncak tahap kesengsaraan. Pembangkit tenaga listrik tahap kesengsaraan biasa perlu berkultivasi selama ratusan tahun sebelum mereka dapat menjalani kesengsaraan surgawi berikutnya. Dan dia hanya membutuhkan 3-5 bulan, atau bahkan kurang. Untungnya, saya sekarang berada di pilar pegunungan surga dan bukan di Gunung Luoshen. Kalau tidak, saya pasti akan diperlakukan sebagai monster jika saya menjalani kesengsaraan surgawi ketiga hanya dalam 2 hingga 3 bulan. Jitiansing berpikir demikian dalam hatinya dan bibirnya membentuk senyuman yang tak bisa dijelaskan. Dia bangkit dan meninggalkan ruang rahasia dan berjalan ke ruang pelatihan di luar istana pegunungan pilar surga. Saat itu masih pagi sekali. Langit cerah dan matahari perlahan terbit. Ribuan mil sinar matahari tersebar di puncak gunung, memantulkan awan putih di sekitarnya, membuat istana pegunungan pilar surga tampak megah, bak negeri dongeng. Namun, ketika Jitiansing berjalan ke tengah aula pelatihan, angin dan awan melonjak. Awan kelabu tak berujung berkumpul dari segala arah, membentuk lapisan awan tebal di atas istana pegunungan pilar surga. Matahari pagi tertutup, dan dunia menjadi gelap. Angin bertiup kencang dan bersiul, dan awan kelabu tak berujung berkumpul dengan cepat, berputar cepat membentuk pusaran. Banyak murid yang berlatih di pagi hari atau mengatur pernafasannya. Tiba-tiba melihat pemandangan ini, semua orang melihat ke langit, mengungkapkan kekhawatiran dan keraguan yang mendalam. Tidak lama kemudian, awan kelabu di langit membentuk pusaran hitam besar, samar-samar berkedip-kedip dengan kilatan petir. Pada saat ini, semua orang menyadari dan berdiskusi. Jadi itu adalah awan kesengsaraan. Seseorang akan mengalami kesengsaraan surgawi. Aneh, siapa yang akan menjalani kesengsaraan surgawi di ruang pelatihan? Mengapa tidak pergi ke gunung belakang? Ya, aula pelatihan adalah tempat suci sekte kami. Bagaimana orang itu bisa menjalani kesengsaraan surgawi di sini? Bagaimana jika kesengsaraan surgawi menghancurkan ruang pelatihan? Saya belum pernah mendengar ada kakak senior atau kakak senior yang mengalami kesengsaraan surgawi baru-baru ini. Siapa yang akan mengalami kesengsaraan surgawi? Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Banyak murid dan diaken bergegas ke dojo untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian, lebih dari sepuluh murid dan diaken berkumpul di tepi dojo. Setiap orang berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang untuk mengamati situasi di aula pelatihan dan saling berbisik. Dia melihat Jitian Singh, yang mengenakan jubah putih, duduk di bawah prasasti pedang di tengah aula pelatihan. Matanya terpejam saat dia berkultivasi dalam diam. Tidak peduli betapa gelapnya langit atau betapa kencangnya angin, dia tetap bergeming dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Siapakah pemuda berjubah putih itu? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Ya, Tuan Muda itu terlihat sangat suci. Dia sepertinya bukan murid sekte kita. Aneh sekali, ada orang asing yang berhasil menerobos masuk ke sekte kita dan bahkan berani menjalani kesengsaraan di dojo. Tidak, sepertinya kita pernah melihat Tuan Muda itu sebelumnya. Kemarin Lusa, ketika keajaiban muncul di dojo surgawi dan tanda keberuntungan turun dari surga, Tuan Muda berjubah putih itu sepertinya ada di sana. Banyak murid dan diaken mendiskusikan identitas dan latar belakang Jitiansing. Saat ini, Zibai dan Souhei bergegas ke tempat kejadian, dan semua orang memberi jalan. Souhei mengamati sejenak dan kemudian menjelaskan kepada semua orang, semuanya, jangan menebak-nebak. Pemuda berjubah putih itu adalah Tuan Muda Ji, penerus pendiri sekte kami, Kenshin. Beberapa hari yang lalu, makhluk abadi yang agung secara pribadi menulis surat untuk mengundang Tuan Muda Ji membantu sekte kita melewati masa sulit ini. Mendengar dia mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Pada saat ini, pusaran awan kesusahan yang tinggi di langit melaju dengan cepat dan mulai menurunkan guntur surgawi. Ledakan Dengan suara guntur yang mengejutkan, pilar petir sepanjang 300 meter meledak dengan keras ke arah Jitiansing. Tiga pilar petir berwarna ungu, biru, dan emas. Mereka mengandung kekuatan dari berbagai atribut dan kekuatan mereka sangat kejam. Jitiansing duduk tak bergerak. Cahaya kemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya dan membentuk pusaran besar di atas kepalanya. Ketiga pilar petir semuanya meledak ke pusaran emas, tapi ditelan tanpa bekas. Mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali. Melihat pemandangan ini, para murid dan diaken di tepi alun-alun semuanya memperlihatkan ekspresi ngeri dan berseru. Ya Tuhan, kesengsaraan surgawi macam apa ini? Mengapa tiga guru surgawi turun sekaligus? Saya telah hidup lebih dari 200 tahun, dan saya belum pernah melihat tiga guntur surgawi. Ini terlalu aneh. Sulit dipercaya. Tuan Mudaji tidak menggunakan teknik apapun untuk melawan dan bahkan menelan tiga guntur surgawi. Seperti yang diharapkan dari penerus sang pendiri. Kesengsaraan surgawinya sangat aneh, dan metode kesengsaraannya juga tidak terbayangkan. Saat semua orang sangat takjub dan berbisik satu sama lain, guntur surgawi kedua turun. Ledakan. Kali ini, enam guntur surgawi muncul dari pusaran awan kesusahan. Mereka dibagi menjadi tiga warna, dan kekuatan mereka tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Jitiansing masih tidak bergerak dan duduk dengan tenang di bawah prasasti pedang. Enam guntur surgawi meledak ke pusaran emas dan ditelan dalam sekejap mata. Tidak lama kemudian, guntur surgawi ketiga turun. Kali ini, ada dua belas pilar petir, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Petir yang menyelaukan merobek langit yang gelap dan menerangi seluruh puncak gunung. Kekuatan kekerasan dan menakutkan menyelimuti seluruh ruang pelatihan. Namun, dua belas guntur surgawi tidak dapat memecahkan pusaran emas dan masih ditelan oleh Jitiansing. Para murid dan diaken yang berdiri di tepi aula pelatihan menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka sangat terkejut. Darah semua orang mendidih, dan mereka terpesona oleh pemandangan itu. Mereka sangat bersemangat. Kesengsaraan surgawi ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini membuka mata semua orang. Mereka hanya bisa menyebutnya keajaiban. Setelah tiga guntur surgawi, pusaran awan kesusahan berubah, dan warna merah muncul dari awan hitam. Ledakan Setelah ledakan yang menghancurkan bumi, 24 pilar petir menyambar dari pusaran awan kesusahan dan menyerang ke arah Jitiansing. Setiap pilar petir terdiri dari empat warna, dan kekuatannya empat kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, 24 pilar petir disusun dalam posisi khusus, membentuk semacam formasi dao surgawi yang berisi kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Jitiansing berdiri dan membentuk segel pedang dengan kedua tangannya. Dia menembakkan 48 sinar pedang ke langit. Desir, desir, desir. 48 pedang emas raksasa yang panjangnya seribu kaki juga membentuk formasi misterius dan meledak menuju 24 guntur surgawi. Bam, bam, bam. Keduanya bertabrakan, dan serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi meletus. Semua sinar pedang hancur, dan pilar petir juga runtuh dan menghilang. Fragmen cahaya keemasan dan busur petir melayang di langit untuk waktu yang lama sebelum menghilang. Selanjutnya, guntur surgawi kelima dan keenam turun satu demi satu. Di dalam pusaran awan kesusahan, masing-masing 48 dan 96 guntur surgawi melanda. Guntur surgawi dalam jumlah besar melanda seperti hujan anak panah, dan kekuatannya begitu kuat hingga dapat menghancurkan dunia. Murid dan diaken yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan rasa gentar, khawatir, dan hormat. Namun, Ji Tian Xing mengeksekusi teknik rahasia pedang dao dengan sekuat tenaga, melepaskan sinar pedang yang memenuhi langit dan menghancurkan pilar petir. 1892. Enam kesengsaraan surgawi telah berlalu. Usaran awan kesusahan berubah lagi dan diwarnai dengan lapisan darah. Jelas sekali, kesengsaraan surgawi ketujuh, kesengsaraan iblis batiniyah, akan segera tiba. Ji Tian Xing merapikan pakaiannya dan menatap pusaran awan kesusahan di langit dengan senyuman di wajahnya. Kesengsaraan iblis batiniyah tidak lagi berbahaya baginya. Itu hanya akan membantunya memulihkan lebih banyak ingatan jiwa. Ledakan. Di tengah suara keras, petir surgawi berwarna merah darah menyambar dan menghantamnya dengan keras. Namun, tidak ada pemandangan apokaliptik. Cahaya darah merah tua tak berujung menyelimuti Ji Tian Xing, membentuk bola cahaya merah darah besar yang melayang di langit. Jiwanya memasuki ilusi dan mulai mengalami kesengsaraan iblis batiniyah. Orang-orang di tepi aula pelatihan dipenuhi keraguan dan keterkejutan saat mereka berdiskusi. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang melihat kesengsaraan iblis batiniyah, dan ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat seseorang yang dapat memicu tujuh sambaran petir surgawi. Setelah penjelasan Zibai dan Sohei, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka langsung takjub, dan hati mereka dipenuhi kekaguman dan antisipasi. Sekitar satu jam kemudian, Ji Tian Xing akhirnya menyelesaikan kesengsaraan iblis dalam dirinya. Bola lampu merah darah runtuh, dan lampu darah merah tua menghilang. Dia memulihkan sebagian ingatan jiwanya, dan auranya menjadi lebih misterius dan halus. Tidak lama kemudian, petir surgawi kedelapan, kesengsaraan angin dan api, turun. Di pusaran awan kesusahan dengan radius 100 mil, pilar petir yang panjangnya ribuan kaki dan tampak seperti naga dewa turun. Ledakan Pilar petir lima warna menghantam Ji Tian Xing dengan ledakan keras, berubah menjadi guntur mengerikan yang melanda dirinya. Kekuatan petir ilahi sangat mengerikan, cukup untuk menghancurkan seluruh pilar pegunungan surga. Namun, kekuatan petir ilahi hanya berada dalam jarak 100 mil dan tidak akan menyebar ke luar aulah pelatihan. Ji Tian Xing terbungkus dalam api petir lima warna dan melayang di langit. Dia membuka tangannya dan menatap ke langit. Ada petir surgawi ungu, biru, emas, dan merah yang mengelilingi tubuhnya dan terus mengalir ke kepalanya. Ada angin astral sembilan surga berwarna putih yang menyelimuti tubuhnya, memotong dan mencabik-cabik daging dan darahnya. Ada juga api hitam misterius yang mengalir ke tubuhnya dari tangan dan kakinya, membakar darah dan sum-sum tulangnya. Bahkan organ dalam dan kepalanya terbakar oleh api hitam dan petir misterius. Tidak diragukan lagi, Ji Tian Xing menggunakan kesengsaraan besar angin dan api untuk meredam tubuhnya. Proses ini sangat menyakitkan dan berbahaya. Namun dia terikat tugas dan bertahan dengan tekadnya yang luar biasa. Tentu saja, dia telah menggunakan kesengsaraan besar angin dan api untuk meredam dirinya sebelumnya. Dengan pengalaman yang cukup, tubuh fisiknya juga sangat kuat. Sekarang setelah dia melakukan temper lagi, rasa sakit yang dia rasakan telah sangat berkurang, dan proses temper menjadi sangat lancar. Terlebih lagi, setelah dia menggunakan teknik rahasia Armillary Heaven, dia sudah bisa berubah menjadi langit dan bumi. Keamanannya benar-benar terjamin. 15 menit kemudian, petir, api, dan angin yang menyelimuti seluruh tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Jelas sekali, dia berhasil. Seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya kemasan samar saat dia memancarkan aura kebenaran, menyebabkan semua orang di sekitar tempat latihan tanpa sadar bersujud dalam ibadah. Meskipun setiap orang tidak berpengalaman dan tidak memahami apa yang telah dia lakukan dan alami, mereka tetap tidak memahaminya. Namun, semua orang tahu bahwa dia telah berhasil melewati kesengsaraan ke-8. Sejak zaman kuno, seniman bela diri yang mampu menarik delapan kesengsaraan surgawi setidaknya mampu menjadi dewa bela diri. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa Tuan Mudaji ini benar-benar jenius yang tak tertandingi. Segera, petir kesusahan ke-9 menyambar lagi. Dari pusaran awan kesusahan yang lingkarnya 100 mil, pilar petir sepanjang 3.000 meter yang seputih salju jatuh. Kabum! Petir aneh seputih salju menyambar Jitiansing dan berubah menjadi bola cahaya putih sebesar istana, menyelimutinya. Tubuhnya langsung menegang dan berhenti di udara, tidak mampu bergerak satu inci pun. Bola cahaya seputih salju menyelimuti dirinya dan melayang diam-diam di langit. Banyak murid dan diaken yang terkejut melihat pemandangan ini. Mereka berbisik satu sama lain, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Astaga! Tuan Mudaji sebenarnya menarik sembilan kesengsaraan surgawi. Sejak zaman kuno, hanya guru leluhur kita yang mampu menarik sembilan kesengsaraan surgawi. Sekarang, ada orang lain, Tuan Mudaji. Seperti yang diharapkan dari penerus guru leluhur kita, Tuan Mudaji ini tidak mempermalukan guru leluhur kita. Dia benar-benar jenius nomor satu di dunia. Saya berharap Tuan Mudaji dapat mewarisi teknik terhebat guru leluhur kita dan mengembalikan kejayaan guru leluhur kita. Ini sungguh aneh. Mengapa kesengsaraan ini begitu aneh? Bola cahaya seputih salju. Kehendak Dao Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa ditebak oleh orang biasa seperti kita. Jangan menebak-nebak. Tidak hanya para murid dan diaken yang bingung, bahkan Zibai dan Sohei, yang mengikuti Jitian Singh, belum pernah melihat kesengsaraan seperti ini sebelumnya. Hanya Jitian Singh yang tahu bahwa kesengsaraan ini adalah ujian khusus yang diberikan kepadanya oleh Dao Surgawi. Sama seperti kesengsaraan terakhir, tahap terakhir dari enam jalan kesengsaraan reinkarnasi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kesengsaraan yang dibentuk oleh Dao Surgawi terhadapnya. Itu juga bisa dilihat sebagai perhatian dan ujian khusus dari Dao Surgawi. Jiwanya terjebak dalam kesengsaraan dan hilang dalam ribuan ruang waktu. Di sekelilingnya terdapat kehampaan yang gelap gulita, serta segala macam penghalang dan celah spasial. Puluhan ribu ruang besar dan kecil memenuhi kehampaan dengan cara yang sangat kacau, menunggunya untuk melakukan perjalanan dan menjelajah. Setiap ruang adalah dunia yang berbeda. Tidak hanya penampilan mereka yang berbeda, bahkan waktu pun kacau. Dan dia tersesat dalam ruang waktu yang kacau balau. Dia harus menemukan jalan yang benar dan kembali ke titik semula agar bisa selamat dari kesengsaraan ini. Jika tidak, jiwanya akan hilang dalam ruang waktu yang kacau dan tidak akan pernah bisa bangun. Ji Tian Xing berada dalam kehampaan. Dia ditarik oleh badai kehampaan dan lubang hitam, dan dia tidak bisa tidak melakukan perjalanan melalui 30 lapisan ruang waktu. Dia benar-benar kehilangan arah dan tidak dapat menemukan asal-usulnya. Namun dia dengan cepat menenangkan diri dan menggunakan teknik mistik mata ilahi untuk mengamati ruang waktu di sekitarnya. Teknik mistik mata ilahi miliknya berasal dari Raja Naga Emas yang terkenal di alam naga. Sepasang mata dewa naga dapat melihat seluruh dunia dan melihat semua ilusi dan penyamaran. Meskipun Ji Tian Xing bukanlah seekor naga, setelah mengembangkan teknik mistik mata ilahi, dia hanya memiliki 60 persen penguasaan Raja Naga Emas. Tapi itu sudah cukup. Sekarang dia menggunakan teknik mistik mata ilahi, dia tidak perlu melihat seluruh dunia. Dia hanya perlu melihat ribuan lapisan ruang waktu. Sekitar sehari kemudian, atau beberapa bulan kemudian, dia akhirnya melihat ruang waktu di sekitarnya dan menyadari beberapa petunjuk. Kemudian, dia menggunakan teknik rahasia lainnya, tujuh langkah naga langit. Ini adalah gerakan kaki dewa yang dia ciptakan dengan menggabungkan teknik rahasia ras naga. Di alam atas, itu juga merupakan teknik ilahi yang disembak oleh ribuan dewa. Astaga! Ji Tian Xing mengambil satu langkah ke depan dan melewati tiga lapisan ruang waktu, muncul di sisi lain dari kehampaan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melewati lima lapisan ruang waktu, termasuk beberapa lapisan ruang terlipat, dan muncul di kehampaan lebih jauh lagi. Setelah tujuh langkah berturut-turut, dia dengan cepat melewati lebih dari seratus lapisan ruang waktu tanpa penundaan atau penundaan, dia juga tidak terpengaruh oleh kekacauan ruang waktu. Akhirnya, dia muncul dalam kehampaan yang gelap gulita. Badai kehampaan dan lubang hitam di sekelilingnya telah menghilang. Tak jauh di depannya, seberkas cahaya muncul. Itu seperti bintang yang dingin. Dia berjalan mendekat dan segera tiba di cahaya. Dia melihat pintu cahaya putih menyala. Setelah melewati pintu cahaya, dia meninggalkan ruang waktu yang kacau, dan jiwanya kembali ke tubuhnya. 1893 Cahaya putih menyilaukan yang menyelimuti Ji Tian Xing dengan cepat runtuh dan menghilang. Usaran awan kesengsaraan di langit juga pecah dan menghilang, berubah menjadi bola besar cahaya kemasan suci. Astaga! Cahaya kemasan turun seperti banjir dan menyelimuti tubuhnya. Dia membuka tangannya dan menerima baptisan dengan tenang, melahap cahaya kemasan suci. Setelah seratus napas penuh, dia akhirnya selesai melahap cahaya kemasan. Kekuatan sihirnya melonjak pesat, tubuh fisik dan jiwanya juga diperkuat. Sekarang, dia telah mencapai tahap kesengsaraan tingkat ketiga, dan kekuatannya lima kali lebih kuat dari sebelumnya. Semuanya kembali normal. Awan kelabu di atas pilar pegunungan surga menghilang, dan langit menjadi cerah kembali. Matahari kembali menyinari cahaya kemasan. Para murid dan diaken di sekitar aula pelatihan bersorak gembira setelah menyaksikan Ji Tian Xing melewati sembilan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mengejutkan semua orang, dan itu cukup membuat mereka mengingatnya seumur hidup. Orang yang paling mengejutkan dan memujanya tetaplah Ji Tian Xing. Dia tidak hanya dapat menarik sembilan kesengsaraan surgawi, tetapi dia juga dapat dengan mudah melenyapkannya. Dia tidak terluka dari awal hingga akhir. Dia bisa melewati masa kesengsaraan dengan begitu mudah. Dia hanyalah seorang dewa. Keturunan Kenshin ini pasti akan menciptakan keajaiban dan membawa harapan bagi pilar pegunungan surga. Kabut dan keputus asaan di hati setiap orang tersapu. Mereka menantikan Ji Tian Xing menciptakan kejayaan lagi dan mereproduksi kekuatan Kenshin di masa lalu. Ji Tian Xing tidak tinggal diam. Setelah masa kesengsaraan, dia meninggalkan ruang pelatihan dan kembali ke istana pegunungan pilar surga. Dia bermeditasi di ruang rahasia, menstabilkan fondasi seni bela diri, dan mempraktikan beberapa teknik rahasia. Saat dia melewati kesengsaraan surgawi ketiga, dia memulihkan lebih banyak ingatan jiwa, dan teknik rahasia yang dia kuasai menjadi semakin luas. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setidaknya ada 5000 teknik rahasia di atas level sage dalam ingatannya, dan kebanyakan darinya adalah teknik ilahi dari alam atas. Selama dia bisa menggunakan teknik rahasia ini dengan baik, dia tidak hanya tak terkalahkan di bawah level martial sage, tapi dia bahkan bisa bertarung melawan martial sage. Selanjutnya, saya akan menunggu 7 sekte dan 14 vaksi masuk ke dalam perangkap. Setelah saya menaklukkan 7 sekte dan 14 vaksi dan menyatukan area di sekitar pilar pegunungan surga, saya akan dapat memperbaiki 108 gunung dan mengaktifkan kembali dua susunan ilahi. Saat bermeditasi dan mengatur nafas, Jitiansing diam-diam menghitung dalam hatinya. Apa yang paling ingin dia lakukan adalah mengaktifkan kembali dua formasi dan mengembalikan pilar pegunungan surga ke kejayaannya. Pilar pegunungan surga sekali lagi menjadi tanah suci martial dao. Hanya dengan begitu dia dapat melanjutkan rencananya dan membiarkan pilar pegunungan surga tumbuh lebih kuat. Di masa depan, dia tidak akan melekatkan dirinya pada kerajaan ilahi manapun. Dia ingin pilar pegunungan surga mendapatkan kembali kejayaannya dan menjadi kekuatan besar keempat, cukup untuk melawan gunung Dark North. Dia tidak pernah lupa bahwa Dewa Iblis Leluhur adalah musuh terbesarnya. Pertarungan antara mereka berdua belum benar-benar dimulai. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Pagi-pagi sekali, matahari baru saja terbit dan pilar pegunungan surga terasa damai. Jitiansing sedang bermeditasi di ruang rahasia, mengultivasi pencipta alam semesta. Tiba-tiba, suara Zibai terdengar dari luar pintu. Tuan, saya punya berita penting. Jitiansing mendengar suaranya yang dalam dan bermartabat dan tahu bahwa ini adalah masalah penting. Dia mengakhiri kultivasinya dan melambaikan tangannya untuk membuka pintu ruang rahasia. Zibai dengan cepat masuk dan melaporkan, Guru, pengintai sekte kami baru saja mengirim berita bahwa tiga sekte dan enam vaksi di timur telah mengumpulkan sejumlah besar ahli dan bergegas menuju pegunungan pilar surga. Jitiansing sedikit mengernyit dan bertanya dengan nada bermartabat, berapa banyak orang yang dimiliki oleh tiga sekte dan enam vaksi dan di mana mereka sekarang? Zibai menjawab dengan jujur, menurut pengintai, mereka memiliki sekitar enam hingga tujuh ratus orang dan bergegas dengan sembilan kapal terbang. Mereka telah melewati gunung timur dan akan mencapai pegunungan pilar surga paling lama sepuluh jam. Apa? Jitiansing mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, tiga sekte dan enam vaksi baru menerima berita tersebut setelah melewati gunung timur. Bukankah sekte kita memiliki mata-mata di dekat sekte naga pertempuran? Ini, Zibai ragu-ragu sejenak dan kemudian menundukkan kepalanya untuk menjelaskan, dua mata-mata yang ditempatkan sekte kita di sekte naga pertempuran telah ditemukan. Mereka telah memberontak dan bergabung dengan sekte naga pertempuran. Jitiansing terkejut sesaat dan kemudian mulutnya membentuk senyuman dingin. Hehehe, tidak heran. Dia bangkit dan meninggalkan singgah sana dan berjalan menuju pintu ruang rahasia. Pada saat yang sama, dia bertanya kepada Zibai, apakah Huanglong mengetahui beritanya? Zibai menjawab dengan hormat, para pengintai telah melapor ke Yang Abadi. Saya yakin setelah Yang Abadi menerima berita itu, dia pasti akan mengumpulkan semua orang di Aula Utama untuk berdiskusi. Jitiansing tidak berkata apa-apa lagi dan membawa Zibai ke Aula Utama. Saat mereka berdua memasuki Aula Utama, sudah banyak orang berkumpul di Aula Utama. Ada Daois Huanglong, Penatua Agung Nityan Chen dan empat penatua lainnya. Semua orang telah menerima berita tersebut dan berdiskusi dengan ekspresi serius di wajah mereka saat mendiskusikan tindakan pencegahan. Melihat kedatangan Jitiansing, semua orang menghela nafas lega. Mereka memandang ke arahnya dan membungkuh hormat. Selamat datang, Tuan. Selamat datang, leluhur bela diri. Semua orang berdiri dengan hormat di Aula Utama dan memandang Jitiansing dengan mata penuh harap. Semua orang membayangkan bahwa dia pasti sudah menyiapkan tindakan balasan. Taois Huanglong adalah orang pertama yang berbicara dan bertanya, Guru, orang-orang dari Sekte Naga Pertempuran, Sekte Mencari Surga, dan Sekte Cermin Air sudah tidak sabar dan bergegas dengan niat membunuh. Paling lama 10 jam, kapal terbang dari 3 Sekte dan 6 sekolah akan tiba di Pegunungan Pilar Surga. Guru, bagaimana kita harus menghadapinya? Jitiansing memandangnya dan dengan tenang bertanya, bagaimana hasil dari kultivasi terpencil Anda beberapa hari ini? Penganut Taoh Huanglong tidak menyembunyikan diri dan menjawab dengan jujur, Guru, setelah murid memahami Kitab Suci Pedang yang sempurna, murid mendapat pencerahan dan budidaya pedang saya meningkat pesat. Sekarang, muridnya sudah bisa menggunakan 16 pedang. Jitiansing menganggup dengan ekspresi puas dan bertanya, 7 Sekte dan 14 sekolah dibagi menjadi 2 kelompok dan keduanya ingin mencaplok pilar Pegunungan Surga. Sekarang 3 Sekte dari Timur telah memimpin, 4 Sekte dari Barat pasti telah menerima berita tersebut juga. Apakah mereka sudah mengambil tindakan? Ekspresi Daois Huanglong membeku dan dia menundukkan kepalanya karena malu, Tuan, mata-mata yang ditanam muridnya di Sekte Tanpa Batas telah dieksekusi setelah identitasnya terungkap. Sekarang, kami tidak bisa memantau pergerakan Sekte Tanpa Batas dan hanya bisa menunggu kabar dari pengintai. Jitiansing mengerutkan kening dan berkata tanpa ekspresi, pada saat pengintai menemukan mereka, mereka sudah dalam perjalanan menuju Pegunungan Pilar Surga. Penganut Tau Huanglong buru-buru meminta maaf dan berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri, Tuan, tolong jangan marah. Murid ini tidak memikirkannya dengan matang. Murid ini akan mengirim lebih banyak orang sekarang. Tanpa menunggu sampai dia selesai, Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada gunanya mengirim mata-mata sekarang. Ketika 4 Sekte Barat mendengar berita tersebut, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk ikut campur dan mendapatkan keuntungan. Jika 4 Sekte Barat datang, itu akan bagus juga. Kita bisa menangani semuanya bersama-sama. Mata Tauis Huanglong berbinar dan dia bertanya dengan penuh harap, Guru, sepertinya Anda sudah memiliki rencana yang sangat mudah untuk melenyapkan 7 Sekte dan 14 sekolah. Singkirkan mereka. Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata dengan nada main-main, jangan lupa, 7 Sekte dan 14 sekolah adalah subyek kita. Kita hanya perlu menaklukkan mereka. Mengapa kita perlu memusnahkan mereka? 1894 Mendengar kata-kata Jitiansing, semua orang langsung mengerti. Dia ingin menundukkan 7 Sekte dan 14 faksi, bukan memusnahkan mereka. Tauis Huanglong dan beberapa tetua mengerutkan kening. Mereka sedikit gugup dan ragu, tidak dapat mempercayainya. Guru, ada 600 hingga 700 orang dari 3 Sekte Timur, dan mereka semua adalah murid elit dan ahli. Sekte kami hanya memiliki 200 orang. Bagaimana kita bisa melawan 3 Sekte dan 4 fraksi? Bagaimana kita bisa menundukkan mereka? Penganut Tau Huanglong mengerutkan keningnya dengan cemas dan menasihati Jitiansing, masih ada beberapa jam sebelum 3 Sekte dari Timur tiba di Pegunungan Pilar Surga. Mengapa kita tidak membuat pengaturan sebelum mereka tiba? Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi bermartabat, tidak perlu. Saya sudah membuat pengaturannya, kita hanya perlu menunggu. Karena dia bersikeras pada pendapatnya, Taui Suanglong tidak mengatakan apa-apa, dan para tetua tidak berani menolak. Semua orang menunggu dengan sabar di ruang konferensi. Hanya Jitiansing yang tampak acuh tak acuh. Dia bersandar di singgah sana dan memejamkan mata untuk beristirahat. Para tetua sangat khawatir. Mata mereka serius dan gugup. Tanpa disadari, 10 jam telah berlalu. Saat itu malam, matahari kemasan terbenam di langit, memancarkan sinar cahaya tak berujung ke lautan awan. Pada saat ini, pita cahaya lima warna besar membelah langit dan melaju dari timur. Sembilan kapal terbang dengan ukuran berbeda terbungkus cahaya warna-warni. Kapal terbang emas yang terbang di depan adalah yang terbesar. Panjangnya seratus kaki dan lebarnya lebih dari dua ratus kaki. Itu benar-benar emas. Dua pola naga emas besar terukir di badan kapal terbang. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Ini adalah kapal terbang dari Battle Dragon Sack. Itu adalah harta Dharma tingkat suci tingkat rendah. Ia memiliki pertahanan yang kuat dan sangat cepat. Dua kapal terbang yang mengikuti di belakang sekte naga pertempuran juga memiliki panjang lebih dari delapan ratus kaki. Ukirannya sangat indah dan indah. Kedua kapal terbang biru ini adalah kapal terbang dari sekte mencari surga dan sekte cermin air. Itu adalah harta Dharma kesengsaraan tingkat tertinggi. Jauh di belakang, ada enam kapal terbang kecil. Mereka disusun dalam dua baris. Setiap kapal terbang memiliki panjang lima ratus kaki. Meskipun dianggap sangat indah, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kapal terbang dari tiga sekte. Ini adalah kapal terbang dari enam sekte. Mereka memiliki tingkatan yang lebih rendah dan kekuatan yang lebih lemah. Enam sekte milik tiga sekte. Mereka hanya bisa mengikuti perintah. Setelah beberapa saat, sembilan kapal terbang terbang di atas langit dan tiba di luar pilar pegunungan surga. Sembilan kapal terbang itu berbaris berjajar dan berhenti seribu kaki jauhnya dari puncak gunung, melayang di udara. Astaga! Swash swash swash! Astaga! Astaga! Hanya dalam beberapa nafas, lebih dari 20 orang telah berkumpul, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di alam crossing calamity. Pemimpin surga kesengsaraan swash swash! Astaga! Astaga! Swash 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 swash! Orang ini tinggi dan tegap, dan rambut putihnya diikat menjadi ekor kuda. Dia mengenakan jubah ungu besar dengan pola burung phoenix di atasnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura arogan dan mendominasi. Kekeke swash swash swash! Sun dari mereka swash! Astaga! Astaga! Dia adalah master sekte dari sekte naga pertempuran, petapa bela diri Tang Sanlong. Kedua lelaki tua yang berdiri di belakangnya juga memiliki kepala penuh rambut putih. Cambang mereka seperti embun beku, dan mata mereka yang cekung mengandung pengalaman dan kebijaksanaan. Mereka adalah master sekte dari sekte cermin air dan sekte pencari surga. Keduanya telah mencapai alam kesengsaraan tingkat delapan. Di antara enam ahli tersebut, ada pria parubaya dan pria tua berambut putih. Mereka adalah master sekte dari enam sekte. Sembilan ahli ini adalah pemimpin dari tiga sekte dan enam sekolah. Tang Sanlong, Marsial Sage, adalah pemimpinnya. Selusin kesengsaraan surga swash 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 swash. Mereka adalah penjaga dan tetua dari tiga sekte dan enam sekolah. Tang Sanlong berdiri di langit dan menatap pegunungan pilar surga. Dia mengamati dengan tenang. Meski langit cerah dan tidak ada yang terlihat. Namun, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan mengerutkan kening. Aneh. Dikatakan bahwa susunan pelindung pegunungan pilar surga dibuat secara pribadi oleh Kenshin di masa lalu. Arrai gunung pelindung itu ditutup beberapa ratus tahun yang lalu. Kenapa sekarang dibuka lagi? Mendengar pengingat Tang Sanlong, Master Sekte Cermin Air dan Sekte Pencari Surga melepaskan indera ilahi mereka. Segera, mereka menemukan bahwa ada perisai cahaya tak terlihat antara langit dan bumi yang melindungi seluruh pilar pegunungan surga. Kedua Master Sekte juga mengerutkan kening dan mulai berdiskusi dengan ekspresi serius. Dikatakan bahwa arrai pelindung yang dibuat oleh Kenshin sama dengan arrai besar dari 108 puncak. Keduanya adalah arrai besar tingkat dewa. Jika arrai pelindung pegunungan surga benar-benar terbuka, perisai cahaya tak kasat mata itu. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk memecahkannya. Iya. Jika kita dihalangi oleh susunan pelindung pegunungan surga, kita bahkan tidak bisa memasuki pilar pegunungan surga. Bagaimana kita bisa menempati pilar pegunungan surga? Mendengar ini, Master Sekte dari enam Sekte mengerutkan kening dan tampak khawatir. Tang Sanlong mengerutkan kening dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Dia mengepalkan kelima jarinya dan meninju pilar pegunungan surga dengan seluruh kekuatannya. Tinju cahaya keemasan sebesar bukit, membawa kekuatan tumbukan yang mengerikan, menghantam perisai cahaya tak kasat mata dengan keras. Bang. Tinju cahaya keemasan menghantam perisai cahaya tak kasat mata dan meledak dengan suara yang menghancurkan bumi yang menyebar hingga radius 100 mil. Cahaya tinju itu pecah dengan ledakan keras, berubah menjadi pecahan emas yang menutupi langit dan bumi, menyebar ke segala arah seperti hujan lebat. Di langit yang awalnya kosong, perisai cahaya lima warna yang besar juga muncul. Itu memiliki radius beberapa ratus mil dan menyelimuti seluruh pilar pegunungan surga. Meskipun perisai cahaya lima warna tidak tebal, seperti lapisan gelembung tembus pandang, kekuatan pertahanannya sangat kuat. Pukulan dahsyat itu sama sekali tidak berpengaruh pada penghalang cahaya pertahanan. Itu bahkan tidak menimbulkan satu riak pun di atasnya. Wajah Tang Zanlong segera berubah suram dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kedua pemimpin sekte dan enam pemimpin sekte juga saling berbisik dengan ekspresi muram saat mereka mendiskusikan tindakan pencegahan. Sepuluh napas berlalu. Masih belum ada pergerakan di pilar pegunungan surga. Bahkan penjaga yang berpatroli pun tidak terlihat. Tidak ada yang datang untuk memeriksa situasi sama sekali. Tang Zanlong tidak bisa menahan cibiran. Mereka sebenarnya pengecut. Pilar pegunungan surga yang bermartabat telah jatuh ke kondisi seperti itu. Tampaknya mereka benar-benar berada di ujung tanduk. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan kita secara langsung. Kalau begitu, saya ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan. Dia mengambil keputusan dan melambaikan lengan jubahnya yang lebar. Dia memerintahkan dengan suara yang dalam, semua murid dari tiga sekte dan enam sekolah, dengarkan perintahku. Segera kendalikan kapal perang dan bentuk formasi pertempuran. Serang arai perlindungan gunung dengan seluruh kekuatanmu. Saat suara agungnya menyebar, lebih dari enam ratus murid di sembilan kapal terbang semuanya bergerak. Desir, 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 desir. Kapal-kapal terbang itu menyala dan mulai berubah. Mereka merentangkan sayapnya yang lebar. Sembilan kapal terbang tersebut terhubung menjadi satu dan langsung menjadi benteng perang besar yang mampu menampung dua hingga tiga ribu orang. Tim master dan murid melompat keluar dari kapal terbang dan membentuk formasi pertempuran di sayap lebar. Mereka bergabung untuk merapal mantra. Ratusan murid bergabung untuk merapal mantra dan melepaskan ribuan bola api, bom, dan bayangan pedang. Mereka mengalir ke pilar pegunungan surga seperti hujan lebat. 1895. Bang, bang, bang. Serangan hebat menghujani pegunungan pilar surga seperti banjir besar, menghantam perisai cahaya lima warna. Suara memekakan telinga bergema di langit untuk waktu yang lama. Gelombang udara yang dahsyat dan dahsyat, bercampur dengan kecemerlangan mantra yang berwarna-warni, membentuk gelombang kejut yang menyilaukan yang menyebar ke segala arah. Serangan dahsyat seperti itu berlanjut selama seratus nafas penuh tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Selama Tang Zanlong tidak memberi perintah untuk berhenti, murid dari tiga sekte dan enam sekolah tidak akan berhenti. Tang Zanlong menatap pegunungan pilar surga dengan wajah muram. Matanya dipenuhi cahaya dingin dan tinjunya terkepal erat di lengan bajunya. Orang-orang di pilar pegunungan surga belum muncul dan pertahanan formasi kubah surgawi belum dipatahkan. Dia mendapat virasat buruk. Pemimpin sekte dan pemimpin sekte memandang ke bawah ke pilar pegunungan surga. Mereka semua penuh antisipasi saat mereka saling berbisik. Dengan tiga sekte dan enam sekolah bergabung dan ratusan murid menyerang bersama, kekuatannya sebanding dengan serangan penuh marsial sage. Menurut pendapat saya, formasi gunung pelindung pilar surga tidak akan bertahan lama sebelum kita rusak. Itu benar. Formasi kubah surgawi telah ditutup selama ratusan tahun. Kekuatannya pasti tidak sekuat dulu. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan oleh Taoise Huanglong untuk mengaktifkan formasi kubah surgawi. Namun, ini berarti pilar pegunungan surga berada di ujung jalan. Selama kita menghancurkan formasi kubah surgawi, pilar pegunungan surga akan menjadi milik kita untuk disembeli. Pada saat itu, kami akan membagi keahlian unik Kenshin dan mendominasi dunia. Pilar pegunungan surga telah berada di atas kepala semua orang selama lebih dari seribu tahun. Sudah waktunya untuk diganti. Pemimpin sekte dan pemimpin sekte berpuas diri. Mereka berfantasi tentang bagaimana cara merebut harta karun pilar pegunungan surga setelah menghancurkan formasi. Tang Zhanlong tidak berbicara. Dia mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Tanpa disadari, 15 menit telah berlalu. Ratusan murid menyerang dengan seluruh kekuatan mereka selama 15 menit dan telah menghabiskan banyak kekuatan sihir mereka. Mereka tampak lelah dan serangan mereka melambat. Namun, perisai cahaya lima warna yang menyelimuti pilar pegunungan surga masih utuh. Bahkan tidak ada celah. Tang Zhanlong tidak tahan lagi. Dia melambaikan tangannya dan memberi perintah. Berhenti. Mengikuti perintahnya, ratusan murid dari tiga sekte dan enam sekolah menghentikan serangan mereka. Kecemerlangan mantra yang memenuhi langit berangsur-angsur menghilang, dan suara yang memekatkan telinga berangsur-angsur menghilang. Langit perlahan kembali normal. Master sekte dan master sekte masih sedikit bingung mengapa mereka tiba-tiba berhenti menyerang. Namun, ketika mereka melihat formasi penjaga gunung masih utuh, mereka memahami alasannya. Ekspresi semua orang meredup, dan antisipasi serta harapan di mata mereka dengan cepat menghilang. Tang Zhanlong memerintahkan dengan wajah tanpa ekspresi, berikan perintah itu. Biarkan murid dari semua sekte beristirahat dan menghemat energi mereka. Para pelindung dan tetua dari berbagai sekte segera memberikan perintah tersebut. Pemimpin sekte dan pemimpin sekte memandang Tang Zhanlong dengan bingung dan bertanya. Sekte Master Tang, mengapa kamu berhenti menyerang saat ini? Kita baru saja tiba di pegunungan pilar surga. Kita harus menerobos formasi gunung pelindung dan membunuh jalan kita menuju pegunungan pilar surga. Jika kita membiarkan para murid beristirahat di tempat mereka berada, itu pasti akan menunda waktu. Jika empat sekte barat tiba, peluang kita untuk menang tidak akan besar. Tang Zhanlong tidak menoleh. Dia memandang dengan dingin ke puncak pegunungan pilar surga dan berkata dengan suara yang dalam, kekuatan formasi kubah surgawi berada di luar imajinasi kita. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa kita hancurkan. Jika kita terus menyerang, itu hanya akan membuat para murid menyianyiakan kekuatan spiritualnya. Itu tidak ada artinya. Daripada melakukan ini, lebih baik biarkan para murid menghemat energinya. Saya akan memikirkan cara lain. Adapun empat sekte barat, mereka pasti sudah mendengar berita penyerangan kita dan akan segera tiba. Saya pikir cara paling aman adalah menunggu dan melihat. Jika kita menyerang dengan ganas, saya khawatir empat sekte barat akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Analisis Tang Zhanlong jelas dan logis. Pemimpin sekte dan pemimpin sekte menyatakan persetujuan mereka dan mengangguk berulang kali. Pemimpin sekte Sui Jing ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Master Sekte Tang, menurut kata-kata Anda, kami hanya bisa menunggu di sini. Hanya karena formasi kubah surgawi, rencana kita yang telah direncanakan secara diam-diam selama bertahun-tahun telah ditunda. Dua pemimpin sekte lainnya juga sangat enggan. Mereka menatap Tang Zhanlong dan menunggu jawabannya. Tang Zhanlong dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah bertahan selama bertahun-tahun dan merencanakan dengan cermat selama lebih dari 20 tahun. Kami menunggu hingga hari ini untuk melancarkan serangan. Bagaimana kami bisa menyerah begitu saja? Semuanya? Harap tenang. Saya akan menghubungi mata-mata kita dan menanyakan apa yang terjadi. Pemimpin sekte dan pemimpin sekte segera mengangguk setuju setelah mendengar ini. Pemimpin sekte Wen Tian mengayunkan tinjunya dan berkata dengan tatapan membunuh, jika mata-mata itu dapat membuka formasi gunung pelindung, bahkan jika itu hanya sebuah celah, kita dapat segera membunuh dengan cara kita masuk. Pemimpin sekte Sui Jing juga mengangguk dan berkata, meskipun kita semua tahu bahwa kita tidak dapat mengungkap mata-mata itu kecuali benar-benar diperlukan. Namun, kami telah merencanakannya dengan matang sejak lama hanya untuk hari ini. Jika dia bisa membuka formasi gunung pelindung, itu akan sia-sia bahkan jika kita mengungkap identitas kita. Tang Zanlong mengeluarkan kompas dari cincin spasialnya dan membacakan mantra untuk mengaktifkannya. Dia menggunakan metode rahasia untuk mengirim sinyal untuk menghubungi mata-mata di pilar pegunungan surga. Pemimpin sekte dan pemimpin sekte sudah siap. Selama ada celah dalam formasi gunung pelindung, mereka akan segera masuk. Di puncak pegunungan pilar surga, semua murid, diaken, dan penjaga telah menerima perintah untuk tinggal di kediaman mereka dan tidak keluar. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, tidak peduli apa yang mereka dengar, mereka tidak dapat menunjukkan diri mereka sebelum menerima perintah. Di ruang konferensi pilar pegunungan surga, Jitiansing bersandar di singgah sana perunggu, wajahnya tenang saat dia menutup mata dan beristirahat. Zibai dan Souhei berdiri di belakang singgah sana seperti dua patung, menjaganya dengan setia. Taoise Huanglong dan lima tetua duduk di sisi kiri dan kanan Ola, menunggu dengan sabar. Ola itu sunyi, dan suasananya agak menindas. Di luar Ola, terdengar suara gemuruh terus-menerus, dan bahkan ada sinar cahaya warna-warni yang menyala seperti kilat. Semua orang tahu bahwa musuh yang kuat telah menyerang dan menyerang formasi gunung pelindung dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun semua orang tetap diam di permukaan, emosi mereka sangat rumit. Tidak hanya para tetua, bahkan Taoise Huanglong pun mau tidak mau ingin keluar dan melihat situasinya. Namun, Jitiansing tidak mengatakan apapun, jadi tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Pada saat ini, tetua ketiga, yang duduk di sisi kanan Ola, tiba-tiba mengerutkan kening, dan matanya menjadi sangat rumit. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Dia diam-diam melihat sekeliling dan melihat Jitiansing, Taoise Huanglong, dan tetua pertama sedang beristirahat dengan mata tertutup. Dia diam-diam bangkit dan berjalan keluar Ola. Taoise Huanglong, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan menatap tetua ketiga dengan tatapan tajam. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Tetua ketiga, apa yang kamu lakukan? Penatua ketiga segera menghentikan langkahnya, dan tubuhnya menegang. 1896. Di seluruh Ola, hanya Taoise Huanglong yang tahu tentang rencana Jitiansing. Oleh karena itu, dia telah menunggu dengan sabar dan diam-diam mengamati para sesepuh. Di masa lalu, dia tidak akan pernah percaya bahwa ada tetua yang curiga. Namun, Jitiansing telah memperingatkannya, jadi dia lebih berhati-hati. Pada saat ini, dia melihat keberadaan tetua ketiga aneh dan matanya mengelak. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Terutama alasan tetua ketiga, yang membuatnya semakin curiga. Oleh karena itu, dia bertanya dengan suara rendah, Kapten penjaga mengirimimu pesan. Apa yang salah? Kenapa dia tidak melapor ke Ola? Ini, tetua ketiga tertegun dan dengan cepat menjelaskan, sebelumnya, kamu memerintahkan semua orang untuk tinggal di kediaman dan tidak pergi, jadi dia. Taoise Huanglong mengerutkan kening dan hendak menyangkal tetua ketiga. Pada saat ini, Jitiansing, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, melambaikan tangannya dan berkata, Huanglong, biarkan tetua ketiga melihatnya. Taoise Huanglong menyerah dan menatap tetua ketiga dengan tegas. Dia berkata, pergi dan cepat kembali. Penatua ketiga segera merasa seolah-olah dia telah diampuni. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, baik, guru. Setelah itu, dia segera keluar dari aula dan menghilang melalui pintu. Setelah kehabisan aula, dia tiba-tiba mempercepat dan terbang ke kediaman secepat kilat. Wajahnya penuh ketakutan dan dia mencibir. Dia berpikir dalam hati, Huff, jadi bagaimana jika pendeta Tao tua Huanglong curiga? Saya akan segera bebas. Sambil berpikir, dia mempercepat dan terbang ke istana di tepi aula Tao. Pada saat ini, semua orang di aula konferensi membuka mata mereka satu demi satu, memperlihatkan ekspresi rumit. Ekspresi malas Jitian Sing menghilang saat dia menatap dengan dingin ke pintu masuk aula. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Ekspresi Taoise Huanglong menjadi rumit dan dia menghela nafas dengan menyesal. Huff, guru menebaknya dengan benar. Orang tua ini tidak pernah menyangka bahwa tetua ketiga, yang selalu jujur dan berperilaku baik, akan menjadi. Orang tua ini telah salah menilai. Jitian Sing berdiri, meluruskan jubah putihnya, dan dengan dingin berkata, waktunya telah tiba. Kita juga harus keluar dan bertemu orang-orang dari tiga sekte dan enam sekolah. Setelah mengatakan itu, dia membawa Zibai dan Sohei keluar dari aula utama. Taoise Huanglong, tetua kedua, Fengping dan Lang Jing segera mengikuti. Hanya penatua pertama yang terakhir bangun. Dia menatap Jitian Sing dalam-dalam dan melihat ke punggungnya. Ekspresinya sedikit suram, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Meskipun orang ini adalah reinkarnasi dari Kenshin, dia bahkan lebih menakutkan daripada Kenshin di masa lalu. Saat itu, Kenshin hanya terobsesi dengan seni bela diri dan menyerahkan urusan sekte tersebut kepada Taoise Huanglong. Dan sekarang, dia sangat licik. Setelah beberapa saat, semua orang meninggalkan aula utama dan berjalan ke tengah tempat latihan. Pada saat yang sama, di ruang rahasia di suatu tempat di istana. Seorang pria parubaya berbaju besi membungkuk kepada tetua ketiga saat dia melaporkan berita tersebut. Tetua ketiga, pemimpin sekte Tang baru saja mengirim pesan dengan metode rahasia. Dia memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan. Tetua ketiga mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius, Li Zi, kami telah berada di bawah pemimpin sekte Tang selama lebih dari 20 tahun. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, kami biasanya tidak menghubunginya dengan mudah. Mengapa pemimpin sekte Tang tidak bertanya sebelumnya? Kenapa dia harus menghubunginya hari ini? Berengsek, saya telah membangkitkan kecurigaan Taoise Huanglong di aula pertemuan. Jika mereka tidak dapat menghancurkan Gunung Tianzu hari ini, Taoise Huanglong pasti tidak akan melepaskanku. Pria parubaya bernama Li Zi adalah kapten penjaga Gunung Tianzu. Dia mengeluarkan kompas dari dadanya dan menjelaskan, tetua ketiga, sekarang bukan waktunya mengkhawatirkan masalah ini. Yang paling penting adalah kita harus membantu pemimpin sekte Tang. Mereka telah membunuh jalan menuju gerbang gunung, tetapi mereka dihadang oleh arrai pelindung gunung. Mereka tidak bisa menerobos semasuk apapun yang terjadi. Pemimpin sekte Tang bertanya apakah Anda punya cara untuk menghancurkan arrai gunung pelindung atau membuka celah. Jika Anda dapat membuka celah, meskipun itu hanya berlangsung beberapa saat, itu sudah cukup bagi mereka untuk membunuh mereka. Pada saat itu, bahkan jika identitas kita terungkap, Gunung Tianzu akan tetap berakhir. Mendengar kata-kata Li Zi, tetua ketiga mengerutkan kening dan bergumam dengan ekspresi muram, arrai gunung pelindung. Arrai gunung pelindung sekte kita. Bukankah itu arrai cakrawala yang dibuat oleh Kenshin? Arrai cakrawala itu ditutup beberapa ratus tahun yang lalu. Kapan dibuka lagi? Li Zi terkejut dan berkata dengan ragu, Dua hari yang lalu, aku mendengar dari pengawalku bahwa pedang suci menunjukkan semangatnya dan cahayanya memenuhi langit. Mungkin dibuka hari itu. Tetua ketiga mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi muram, mungkinkah Dawis Huanglong membuka susunannya? Pantas saja dia memintaku untuk melindungi barisan di belakang gunung dua hari lalu dan dengan sengaja menyuruhku pergi. Itu tidak benar. Jika dia bisa membuka susunannya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa menunggu sampai sekarang? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari dan ekspresinya berubah. Itu pasti ji bocah itu. Dia mengaku sebagai reinkarnasi Kenshin. Hanya dia yang bisa membuka arrai cakrawala. Ekspresi Li Zi juga menjadi sangat jelek. Dia berkata dengan penuh kebencian, saya mengirimkan berita ini kepada pemimpin sekte tang beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak membalas saya. Sepertinya dia tidak mengingatnya. Semakin tetua ketiga memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Dia berkata dengan ekspresi garang, lupakan saja, jangan pedulikan ini lagi. Karena Taoise Huanglong sudah mencurigaiku, maka ayo kita lanjutkan. Ayo pergi ke dojo sekarang. Bahkan jika kita tidak bisa membuka arrai gunung pelindung, kita harus menghancurkan arrai tersebut dan membuat celah secepat mungkin. Li Zi dengan cepat mengangguk setuju, oke, kami telah bertahan selama lebih dari 20 tahun. Hari ini, kita akhirnya bisa tampil maksimal. Setelah mengatakan itu, mereka berdua segera meninggalkan ruang rahasia dan bergegas menuju dojo. Ji Tian Xing, Huanglong dan yang lainnya datang ke tengah dojo dan berdiri di bawah prasasti pedang seribu kaki. Semua orang melihat ke langit dan melihat sembilan kapal terbang berbaris berjajar, seperti benteng perang yang besar. Wajah Taoise Huanglong, Feng Ping, dan Lang Jing dipenuhi dengan kebencian, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi Ji Tian Xing tenang, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan membuat segel tangan. Lusinan aliran cahaya keluar. Astaga, astaga, astaga. Aliran cahaya warna-warni mengalir ke dalam tanah dan segera menerangi lusinan pola susunan. Kemudian, sebuah celah perlahan terbuka diperisai cahaya warna-warni di langit. Celah ini sangat kecil, hanya sebesar wastafel, seperti lubang anjing. Di luar perisai cahaya warna-warni, Tang Zanlong dan pemimpin sekte lainnya telah lama menunggu dengan tidak sabar. Tiba-tiba, mereka melihat celah pada perisai cahaya. Semua orang kaget, dan mata mereka bersinar terang. Lihat, ada celah di formasi gunung pelindung. Pasti mata-mata kita yang mulai bertindak. Sial, kenapa jaraknya begitu kecil? Ini seperti lubang anjing. Apakah kita akan merangkak masuk dari sana? Pukul berapa sekarang? Mengapa repot-repot memikirkan hal-hal ini? Cukup bagus kalau ada celah. Apa yang kamu tunggu? Ini adalah kesempatan langka. Ayo masuk. Pemimpin sekte dan pemimpin sekte semuanya bersemangat dan bersemangat untuk mencoba. Mereka tidak sabar untuk segera masuk dan memulai pembantaian. Tang Zanlong melirik ke celah itu dan kemudian melihat ke dojo di puncak gunung. Samar-samar dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, celah dalam susunan itu berada tepat di depan mereka dan bisa ditutup kapan saja. 1897 Dalam sekejap mata, Tang Zanlong memimpin delapan master sekte dan pemimpin sekte ke celah dalam aray. Semuanya adalah pembangkit tenaga listrik. Secara alami, mereka dapat menggunakan metode rahasia untuk mengecilkan tubuh mereka puluhan kali atau berubah menjadi bola cahaya. Astaga! Astaga! Tang Zanlong memimpin dan memimpin semua orang melewati celah dan masuk ke dalam aray gunung pelindung. Kemudian, lebih dari 20 penjaga dan tetua juga menyusutkan tubuh mereka dan memasuki aray melalui celah tersebut. Ratusan diaken dan murid juga terbang dengan megah dan berbaris untuk masuk ke dalam celah. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, jaraknya sudah tertutup. Semua orang diblokir di luar lapisan pelindung gunung. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa kembali ke kapal terbang dan menunggu dengan sabar. Tang Zanlong memimpin delapan master sekte dan pemimpin sekte, serta lebih dari 20 penjaga dan tetua ke tempat Suci Tao di puncak gunung. Kesenjangan dalam aray tiba-tiba tertutup yang membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Namun, tidak ada jalan untuk kembali. Dia sudah memasuki pilar pegunungan surga. Tidak ada jalan kembali. Astaga! 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 Semburan cahaya warna-warni muncul. Lebih dari 30 tokoh dikdaya mendarat di tengah-tengah tempat Suci Tao di bawah prasasti pedang yang tingginya ribuan kaki. Pada saat ini, cahaya warna-warni tiba-tiba muncul di tanah kosong seratus langkah di depan semua orang. Astaga! Beberapa pembangkit tenaga listrik muncul dari udara tipis di bawah suat stela. Mereka memandang Tang Zanlong dan yang lainnya dengan dingin. Tang Zanlong segera mengerutkan kening dan menolet dengan tatapan tajam. Dia melihat sembilan pembangkit tenaga listrik berdiri seratus langkah jauhnya. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah putih. Dia tampan dan kuat. Dia memancarkan aura misterius dan halus. Berdiri di belakangnya adalah seorang lelaki tua berambut putih berjubah kuning. Dia memegang kocokan ekor kuda emas di tangannya. Dia adalah Daois Huanglong. Di belakangnya ada empat tetua pilar pegunungan surga, serta Zibai dan Sohei. Melihat ini, Tang Zanlong tiba-tiba mengerti. Pihak lain telah lama menunggu di tempat Suci Tao. Mereka baru saja menggunakan skill kamuflase untuk bersembunyi dari mereka. Tang Zanlong memandang Daois Huanglong dengan dingin. Melihat ekspresi tenang Daois Huanglong dan cibiran di sudut mulutnya, jantung Tang Zanlong Semuanya, hati-hati, Daois tua Huanglong berani menunggu kita di sini, kemungkinan besar dia membuat jebakan. Banyak master sekte, pemimpin sekte, dan tetua penjaga yang waspada. Mereka diam-diam mengumpulkan kekuatan Dharma mereka dan menjaga dari Huanglong dan yang lainnya. Tentu saja, Tang Zanlong diam-diam berjaga-jaga, tetapi di permukaan, dia masih mendominasi, memperlihatkan cibiran percaya diri. Huanglong, sebelumnya, kamu dilindungi oleh formasi kubah langit dan masih bisa bersembunyi di pegunungan pilar surga tanpa keluar. Sekarang susunan besar telah rusak, kursi ini ingin melihat di mana anda masih bisa bersembunyi. Mendengar ini, Taois Huanglong segera menunjukkan cibiran menghina dan berkata dengan nada main-main, sembunyikan. Tang Zanlong, menurutmu aku perlu bersembunyi. Anda, di sisi lain, harus mempertimbangkan apakah anda dapat keluar dari pegunungan pilar surga hidup-hidup hari ini. Tang Zanlong segera tertegun dan mengerutkan keningnya. Dia mencium bahaya dan krisis. Pendeta Tao Huanglong menunjuk ke arah Jitiansing di depannya dan berkata sambil mencibir, Tang Zanlong, buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Siapa ini? Tang Zanlong sudah lama mengetahui bahwa seorang pemuda berjubah putih bermargaji baru-baru ini datang ke pegunungan pilar surga. Ia mengaku sebagai penerus Kenshin. Mengetahui bahwa orang ini hanya berada di alam bencana penyeberangan tahap kedua, Tang Zanlong tidak menganggapnya serius sama sekali. Setelah tiba di aula pelatihan, dia hanya menatap Jitiansing dan tidak memperhatikannya sama sekali. Menurutnya, satu-satunya lawannya adalah Daois Huanglong. Selama dia menyingkirkan Daois Huanglong, semua orang di pilar pegunungan surga akan berada di bawah kekuasaannya. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Taoish Huanglong, dia segera mengerutkan kening dan menatap Jitiansing. Jitiansing berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang Tang Zanlong dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Matanya yang dalam mengandung kekuatan ilahi yang tertinggi. Aura suci yang tak terlihat melekat di sekujur tubuhnya, menjadikannya mulia dan agung seperti dewa. Ketika Tang Zanlong melihat penampilan Jitiansing dengan jelas, tubuhnya tiba-tiba menegang dan wajahnya berubah drastis. Matanya selebar telur. Pada saat itu, dia membeku di tempat seolah-olah dia ketakutan. Ekspresinya seperti baru saja melihat hantu. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Ketika Master Sekte dan pemimpin Sekte lainnya melihat penampilan Jitiansing dengan jelas, beberapa dari mereka penuh keraguan dan tidak tahu apa yang terjadi. Namun, ada juga beberapa orang yang pernah melihat Kenshin dengan mata kepala sendiri. Mereka tercengang saat itu juga dan benar-benar tercengang. Kamu, Ji, Ji, Kenshin. Tang Zanlong kembali sadar setelah beberapa lama. Dia tergagap karena terkejut dan lidahnya hampir terikat. Beberapa Master Sekte dan pemimpin Sekte yang mengenali Jitiansing juga sangat ketakutan. Mereka tanpa sadar mundur dua langkah dan hendak berlutut dan memberi hormat. Dia, dia sebenarnya, Kenshin. Bagaimana ini mungkin? Kenshin jelas telah jatuh selama ribuan tahun. Bagaimana dia bisa dibangkitkan? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya sama sekali. Itu pasti hanya ilusi. Itu penyamaran. Beberapa Master Sekte dan pemimpin Sekte sangat ketakutan hingga pikiran mereka menjadi kosong. Mereka berseru tidak jelas dan tampak sangat ketakutan. Para pelindung dan tetua yang belum pernah melihat Dewa Pedang sebelumnya menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka mendengar dua kata, Dewa Pedang. Hati mereka dipenuhi rasa takut dan hormat. Terjadi keributan di kerumunan dan niat membunuh di hati setiap orang mencair seperti es. Tidak ada jalan lain. Ketenaran Kenshin sangat besar dan membawa terlalu banyak tekanan bagi semua orang. Itu membuat mereka merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Jitianshing menatap tajam ke arah Tang Zanlong dan berteriak dengan suara dingin dan bermartabat. Tang Zanlong. Kenapa kamu tidak berlutut saat melihatku? Suaranya seperti petir dari surga kesembilan bergema di dojo. Tubuh Tang Zanlong bergetar hebat. Dia sangat ketakutan hingga hatinya bergetar. Keringat dingin mengucur di punggung dan keningnya. Ketika Kenshin bertanggung jawab atas gunung Tianshu, meskipun dia adalah master sekte dari sekte naga pertempuran, dia hanya memiliki kekuatan dari alam penyeberangan kesengsaraan. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu Kenshin. Di hadapan Kenshin, dia lemah seperti semut. Dia bisa disingkirkan. Bahkan setelah ribuan tahun, kekaguman dan pemujaan yang mendalam di dalam tulangnya tidak dapat dihapuskan. Lutut Tang Zanlong hampir menyerah dan dia akan berlutut di tempat. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang marsial sage. Dia segera sadar dan menegakkan punggungnya. Tidak, kamu bukan Kenshin. Kenshin dulu sudah mati. Anda hanyalah keturunan Kenshin. Anda hanyalah seorang anak kecil di alam penyeberangan kesengsaraan yang terlihat seperti Kenshin. Tang Zanlong menggelengkan kepalanya dan mengeram dengan nada tegas. Beberapa master sekte, master sekte, penjaga, dan tetua tiba-tiba sadar dan mempercayai kata-kata Tang Zanlong. Itu benar, orang mati tidak dapat dibangkitkan. Dia jelas bukan Kenshin. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Dia mirip Kenshin. Dia hanyalah seorang anak kecil di alam penyeberangan kesengsaraan tahap kedua. Beraninya dia menggertak di sini. Aku bisa membunuhmu dengan satu telapak tangan. Hehehe, tidak heran tahu Tua Huang Long sengaja membuat bingung. Dia ingin menggunakan orang ini untuk menakut-nakuti kita. Sayangnya, rencananya akan gagal. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran Gunung Tiansu. 1898 Reaksi Tang Zanlong telah lama sesuai ekspektasi Ji Tianxing. Dia tahu betul bahwa terlepas dari apakah Tang Zanlong mengenalinya atau tidak, mustahil baginya untuk mengakui bahwa dia adalah Kenshin. Lagipula, reputasi Kenshin terlalu keras dan menakutkan. Begitu dia mengakui bahwa dia adalah Kenshin, rencana Tang Zanlong akan hancur dan dia tidak lagi dapat merebut Gunung Tiansu. Mulut Ji Tianxing menimbulkan cibiran dan cahaya dingin muncul di matanya. Hehehe, kamu tidak tahu berterima kasih dan memberontak. Kamu benar-benar telah dibutakan dan dibutakan. Kalau begitu, aku akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Begitu suaranya turun, Ji Tianxing melepaskan kekuatan ilahi yang tak terlihat dan menyapu ke arah Tang Zanlong. Ledakan. Tekanan aura Ji Tianxing yang luar biasa langsung meledakan Tang Zanlong dan meledak dengan ledakan yang tumpul. Tubuh Tang Zanlong bergetar hebat dan wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Kesadarannya juga tampak kabur sebentar. Namun, dia sebenarnya memblokir tekanan spiritual Ji Tianxing dengan kekuatan jiwa ilahinya yang kuat. Tubuhnya bergetar beberapa kali dan kembali normal. Hehehe, kamu hanyalah anak kecil yang mirip Kenshin. Beraninya kamu mencoba menekanku. Tang Zanlong mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tubuhnya meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dia benar-benar menghilangkan tekanan indera ketuhanan yang tak terlihat. Aku tidak hanya menekanmu. Aku akan membunuhmu hari ini dan membersihkan sekte ini. Ji Tianxing mencibir. Tangannya membentuk segel dan melepaskan lusinan cahaya spiritual ke dalam susunan besar di bawah kakinya. Tiba-tiba, Array Kuba Surgawi tampak menjadi hidup dan berkembang dengan ratusan juta kecemerlangan warna-warni. Aura agung yang menekan langit dan bumi jatuh dari langit dan menekan Tang Zanlong, banyak master sekte, pemimpin sekte, dan pelindung. Pada saat ini, Array Kuba Surgawi mengumpulkan kis spiritual langit dan bumi dalam radius puluhan ribu mil dan langsung meletus dengan kekuatan yang paling kuat. Kekuatan ilahi langit dan bumi yang tak tertandingi, seperti telapak tangan raksasa yang menutupi langit, terbanting ke bawah. Ukulan ini seperti kedatangan dewa perang. Tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Ledakan. Dalam suara teredam yang memekatkan telinga, Tang Zanlong, delapan penguasa, pemimpin sekte, dan lebih dari 20 pelindung dan tetua semuanya berlutut di tanah. Lutut mereka membuat dua lubang di tanah. Setiap orang mempertahankan postur berlutut dan mengakui kesalahan mereka. Tubuh mereka bungkup dan kepala ditundukkan. Kecuali Tang Zanlong, lutut semua orang remuk, dan darah merah tua menyembur keluar. Tang Zanlong menderita kekuatan penindasan terkuat. Organ dalamnya langsung hancur, dan busa darah muncrat dari mulut dan hidungnya. Rambut putihnya langsung berlumuran darah. Dia masih dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat lehernya. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Jitian Singh. Siapa? Siapa? Kamu? Dia mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya. Darah dan potongan organ dalam menyembur keluar dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan suara serak. Seorang Marsial Saint sebenarnya telah ditekan oleh formasi besar hingga dia tidak bisa bergerak dan organ dalamnya terluka parah. Pemandangan seperti itu membuat semua orang gemetar ketakutan dan tidak percaya. Khususnya, delapan penguasa, pemimpin sekte, dan lebih dari 20 pelindung dan tetua bahkan lebih ngeri. Jitian Singh perlahan berjalan menuju Tang Sanlong. Tekanan pada tubuhnya semakin berat dan aura pembunuhnya juga semakin kuat. Hahaha, siapa aku? Dia mencibir dengan suara rendah dan bertanya dengan ekspresi bermartabat. Lebih dari 1.500 tahun yang lalu, ketika pilar pegunungan surga pertama kali dibangun, seorang pemuda dengan aura pembunuh memanjat pegunungan pilar surga sendirian. Saat itu malam bersalju. Dia berlutut di tempat latihan ini, tidak takut pada dingin, angin, dan salju. Dia hanya memohon untuk menjadi muridku dan mempelajari keterampilan pedang dariku. Ketika dia masih muda, seluruh keluarganya dibunuh. Dia melihat orang tuanya dicabik-cabik oleh musuh-musuhnya. Dia bersumpah untuk membalas dendam. Dia hidup hanya untuk membalas dendam. Bahkan jika dia mati, dia akan mengirim musuhnya ke neraka. Namun, dia berada di sekte kecil. Dia tidak dapat mempelajari keterampilan seni bela diri yang mendalam dan tidak memiliki harapan untuk membalas dendam. Saya meminta Huang Long untuk memberitahunya bahwa aura pembunuhnya terlalu kuat. Dia memiliki iblis hati dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Namun, dia mengikuti teladan Bai Long dan berlutut di tempat latihan selama dua hari dua malam. Ji Tian Xing menceritakan dengan suara rendah. Setiap kata seperti stick drum berdetak di hati Tang Zan Long. Semakin banyak dia mendengar, wajah Tang Zan Long menjadi semakin jelek. Dahinya dipenuhi keringat dingin dan tubuhnya gemetar. Saat dia berbicara, Ji Tian Xing datang ke depannya. Dia menatap matanya dan melanjutkan, kemudian, saya meminta Huang Long untuk mengirim orang ini turun gunung. Namun, karena kasihan, saya meminta Huang Long untuk memberinya setengah dari manual rahasia keterampilan pedang yang disebut delapan pedang naga perang. Belakangan, saya mendengar bahwa orang ini mengubah namanya menjadi naga perang dan menguasai setengah dari manual rahasia keterampilan pedang. Dia bahkan mendirikan sektanya sendiri. Ketika Ji Tian Xing mengatakan ini, Tang Zan Long berada di ambang kehancuran. Matanya selebar lonceng tembaga. Muridnya dipenuhi rasa takut dan kagum. Ada juga sedikit keheranan. Tubuhnya gemetar seperti saringan. Keringat membasahi tubuhnya seperti hujan. Niat membunuh dan niat bertarungnya telah lenyap begitu saja. Mereka semua berubah menjadi rasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Dia sudah menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Ji Tian Xing. Kepalanya terkubur jauh di dadanya. Napasnya juga menjadi cepat dan intens. Hatinya menderita siksaan yang luar biasa. Melihat ini, banyak pemimpin sekte, pemimpin sekte, tetua penjaga, dan pemimpin sekte menjadi tercerahkan. Semua orang akhirnya mengerti bahwa Tang Zan Long memiliki masa lalu seperti itu. Tidak mengherankan jika dia bersumpah untuk merebut gunung pilar surga dan merebut warisan Kenshin. Kenshin hanya memberinya setengah dari manual rahasia keterampilan pedang naga perang dan mengizinkannya mencapai alam Marsial Sein. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak warisan Kenshin, bukankah dia memiliki kesempatan untuk mencapai alam dewa bela diri? Ekspresi Jitian Sing menjadi lebih mengerikan. Tatapannya menajam saat dia bertanya dengan suara rendah, setelah seribu tahun, orang bernama naga perang itu telah kembali ke gunung pilar surga. Dia masih berada di tempat latihan ini tetapi dia ingin menghancurkan pilar gunung surga dan merebut warisan dermawannya. Katakan padaku, apakah orang ini pantas mati? Tubuh Tang Zan Long gemetar saat rambut putihnya menyebar ke tanah. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, Tidak. Tuan Kenshin. Kenshin Senior. Junior. Junior tahu kesalahannya. Jitian Sing mengabaikannya dan bertanya lagi, Menurutmu apa yang dimiliki orang ini untuk menghancurkan gunung pilar surga? Berdasarkan setengah dari manual rahasia keterampilan pedang yang kuberikan padanya, empat jurus keterampilan pedang naga perang. Bagaimana orang yang tidak tahu berterima kasih, yang membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih, bisa layak hidup di dunia ini. Saat suaranya turun, dia mengulurkan tangan kanannya dan berteriak keras, Pedang, ayo. Prasasti pedang tidak jauh dari situ tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan yang melesat ke langit, meledak dengan aura yang sangat tajam. Aduh. Pedang suci misterius berwarna hitam pekat terbang keluar dari prasasti pedang dan mendarat di tangan Jitian Sing. Adegan seperti itu menyebabkan semua orang di tempat latihan menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka berseru kaget. Pedang suci. Pedang suci telah benar-benar muncul. Astaga, itu adalah pedang pemakaman surga yang legendaris. Bukankah pedang pemakaman surga telah diambil oleh Kenshin? Benar saja, Kenshin ada di sini secara pribadi. Kenshin dan pedang suci keduanya telah kembali. Daois Huanglong dan beberapa tetua sangat bersemangat dan emosional. Adapun ahli dari tiga sekte dan enam sekolah, mereka benar-benar tercengang dan tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa Jitian Sing adalah Kenshin. Jitian Sing memegang pedang pemakaman surga di tangan kanannya dan meletakkannya di leher Tang Sanlong. Pertahanan psikologis Tang Sanlong akhirnya runtuh. Matanya memerah dan tertutup lapisan kabut saat dia berteriak dengan cemas, Tuan Kenshin. Mohon ampun. Aku berkepala dingin dan melakukan kesalahan besar. Aku bajingan, aku membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih, aku orang yang tercelah. Tapi tolong ampuni hidupku, Tuan Kenshin. Saya tahu saya salah dan saya pasti akan bertobat. Saat dia memohon belas kasihan, Tang Sanlong bersujud dengan sekuat tenaga. Dahinya membentur lantai batu dengan suara bang-bang-bang dan dia tidak peduli dengan darah yang berceceran dari keningnya. Bagaimana kamu akan bertobat? Jitiansing bertanya dengan suara yang dalam sambil memegang pedang di dahi Tang Sanlong. Hanya dengan tusukan ringan, kepala dan pikiran Tang Sanlong akan tertusuk, tubuh dan jiwanya hancur dan dia akan mati di tempat. 1899 Mendengar kata-kata Tang Sanlong, banyak pemimpin sekte, pemimpin sekte, dan tetua penjaga berseru. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang Marsial Saint akan dipaksa sejauh ini. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Tang Sanlong memiliki tekad dan keberanian yang begitu besar. Pemimpin sekte Tang, kamu tidak bisa melakukan ini. Pemimpin sekte, Anda telah berkultivasi selama lebih dari seribu tahun untuk mencapai apa yang Anda miliki saat ini. Bagaimana Anda bisa menghancurkan seni bela diri Anda sendiri? Pemimpin sekte Tang, mohon pertimbangkan kembali. Pemimpin sekte, mohon maaf kepada senior Kenshin. Sekte naga pertempuran kami menyerah. Anda tidak dapat menghancurkan seni bela diri Anda sendiri. Pemimpin sekte Suijing, pemimpin sekte Wentian, dan tetua penjaga dari sekte naga pertempuran semuanya mencoba membujuk Tang Sanlong. Namun, Tang Sanlong tidak goyah. Ekspresinya menyedihkan saat dia menunjukkan senyuman dingin yang mengejek diri sendiri. Hahaha, semuanya, tidak perlu membujukku. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Agar aku bisa mencapai tahap ini, aku harus membayar harga yang cukup untuk mendapatkan pengampunan senior Kenshin. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengabaikan pedang pemakaman surga di depannya. Dia menatap Jitian Sing dan berkata dengan nada serius, Senior Kenshin, Anda lah yang memberi saya setengah dari panduan pedang yang memungkinkan saya menguasai pedang empat naga pertempuran dan membunuh musuh saya dengan tangan saya sendiri. Saya juga mendirikan sekte naga pertempuran. Saya bersyukur dan seharusnya memperlakukan Anda dengan rasa hormat seorang guru. Tapi sekarang, saya sudah melakukan hal seperti itu. Saya menyesalinya. Budidaya dan pencapaian junior dalam jalan pedang semuanya berkat Anda. Sekarang, aku akan menghancurkan seni bela diriku sendiri. Ambillah saat Anda mengambil kembali kebaikan Anda. Hanya dengan cara ini aku bisa meminta maaf padamu. Setelah mengatakan itu, Tang Zanlong menutup matanya dengan ekspresi penuh tekat. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menggerakkannya ke atas kepalanya. Lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik dari 3 sekte dan 6 sekolah tiba-tiba merasakan jantung mereka berdebar kencang. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka berseru. Ah, pemimpin sekte Tang. Hentikan. Pemimpin sekte Tang, jangan gegabuh. Namun, Tang Zanlong menutup telinga terhadap seruan dan penolakan orang banyak. Telapak tangan kanannya dengan kuat membentur bagian atas kepalanya. Jika telapak tangan ini mengenai, seni bela diri hilang dan jiwanya akan hancur. Pada saat itu, dia akan menjadi cacat dan hanya memiliki separuh nyawa yang tersisa. Jitiansing memandangnya dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan apapun. Hanya ketika telapak tangan kanannya hendak menyentuh bagian atas kepalanya, Jitiansing menggunakan pikirannya untuk mengendalikan arai besar cakrawala. Kekuatan ilahi yang sangat besar turun, membentuk tangan tak terlihat, mengunci lengan kanan Tang Zanlong. Sua. Lengan kanannya segera diblokir, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Telapak tangan kanannya hanya berjarak setengah inci dari atas kepalanya, dan gelombang cahaya kemasan di telapak tangannya hampir menyentuh bagian atas kepalanya. Namun, perbedaan kecil ini seperti parit alami yang tidak dapat ia lewati. Dia langsung tercengang. Dia perlahan membuka matanya dan menatap Jitiansing dengan ekspresi bingung. Kenshin senpai, kamu. Para ahli dari tiga sekte dan enam sekolah juga tercengang. Lalu, mereka semua menghela nafas lega. Banyak orang memandang Jitiansing dengan mata bingung. Semua orang tidak bisa mengerti. Bukankah Kenshin senpai sangat marah dan bersumpah akan membunuh Tang Zanlong? Mengapa dia memblokir Tang Zanlong ketika dia ingin menghancurkan seni bela dirinya sendiri? Mungkinkah, menghancurkan seni bela dirinya sendiri tidaklah cukup. Apakah dia ingin membunuh Tang Zanlong? Mendengar hal ini, para ahli dari berbagai sekte menunjukkan ekspresi rumit dan hati mereka menegang. Tang Zanlong juga menyadari hal ini. Dia menunjukkan senyuman sedih dan berkata dengan suara serak, Baiklah, keagungan Dewa Pedang tidak boleh dihujat. Aku telah menyinggung perasaanmu, dan aku pantas mati. Karena kamu tidak mau memaafkanku, aku hanya bisa meminta maaf atas kematianku. Dia benar-benar putus asa dan tidak punya harapan lagi. Dia segera mengaktifkan seni bela dirinya untuk menghancurkan jiwanya dan bunuh diri di tempat. Dia percaya bahwa selama dia meminta maaf atas kematiannya, Kenshin tidak akan mempersulit sekte naga pertempuran. Namun, saat dia hendak mengaktifkan seni bela dirinya, Jitian Sing berkata tanpa ekspresi, kematian hanyalah pelarian bagi seorang pengecut. Apakah kamu pikir kamu bisa mengakhirinya dengan kematianmu? Lalu siapa yang akan menebusnya? Siapa yang akan menyelamatkan Anda dari kesalahan Anda? Tiba-tiba mendengar ini, Tang Zanlong tertegun lagi dan memandang Jitian Sing dengan bingung. Kenshin Senior, maksudmu? Dia tiba-tiba bereaksi dan samar-samar memahami sesuatu. Matanya melonjak karena kegembiraan. Jitian Sing menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam, melihat Anda dengan tulus bertobat, saya akan mengampuni hidup Anda untuk saat ini dan mengizinkan Anda menebus diri Anda sendiri dengan melakukan perbuatan baik. Kalimat ini baru saja membenarkan dugaan Tang Zanlong, yang langsung membuatnya bersemangat dan menunjukkan senyuman bersyukur karena selamat dari bencana. Dia segera bersujud dan berkata dengan nada tulus, terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih, senior, karena telah bermurah hati dan bersedia memberi saya kesempatan untuk menebus diri saya sendiri. Yakinlah, senior, saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Saya bersumpah untuk mendukung senior dan pilar pegunungan surga. Saya bersedia melayani Anda, meskipun saya harus mengorbankan hidup saya. Ketika para ahli dari tiga sekte dan enam sekolah melihat hasil ini, mereka segera mengungkapkan ekspresi bersyukur dan akhirnya merasa lega. Jitian Sing tanpa ekspresi mengambil kembali pedang pemakaman surga dan melambaikan tangannya untuk melepaskan bola api perak yang terbang menuju dahi Tang Sanlong. Tang Sanlong tidak mengelak dan membiarkan bola api perak memasuki dahinya dan memasuki jiwa ilahinya. Dia sangat jelas bahwa karena Kenshin mengatakan dia tidak akan membunuhnya, dia tidak akan mengambil nyawanya. Jika Kenshin benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati di tempat dan tidak punya kesempatan untuk melawan. Jitian Sing berkata dengan acu-ta'acu, bola benih bintang api ini akan bersembunyi di jiwa ilahi Anda selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, jika saya tidak mengeluarkannya secara pribadi, benih api akan meledak dan api bintang akan menghancurkan jiwa ilahi Anda. Anda harus mengerti apa yang saya maksud. Tang Sanlong dengan cepat menganggup dan berkata, saya mengerti apa yang harus dilakukan. Yakinlah, senior. Sangat bagus. Jitian Sing menganggup sedikit dan mengungkapkan kepuasannya atas sikap Tang Sanlong. Kemudian, Jitian Sing mengangkat kepalanya dan melihat para ahli dari tiga sekte dan enam sekolah. Dia mengarahkan pedang penguburan surga ke arah mereka dan berkata dengan suara yang dalam, mereka yang menyerah, berlututlah. Mereka yang tidak menyerah, mati. Suara dingin itu menyebar seperti pisau, menyebabkan tubuh semua orang gemetar seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es, dan seluruh tubuh mereka terasa dingin. Lebih dari 30 ahli mengungkapkan kekaguman dan ketakutan di mata mereka, dan ekspresi mereka cukup rumit. Jika mereka berlutut dan menyerah, segala usaha dan rencana mereka akan sia-sia. Banyak orang yang tidak mau. Namun, bahkan Tang Sanlong, seorang marsial sage, tidak dapat menahan kekuatan Kenshin dan hanya bisa dengan patuh menyerah. Siapa yang berani menolak? Jadi, lebih dari 30 ahli berlutut dan memberi hormat secara serempak. Pemimpin dan pelindung sekte yang tersisa ragu-ragu sejenak dan kemudian berlutut. Kami tahu kesalahan kami dan bertobat. Kami bersumpah untuk setia kepada pilar gunung surga. Kami hanya meminta pengampunan senior Kenshin dan mengizinkan kami menebus diri kami sendiri. Semua orang dengan hormat berlutut di tanah dan berteriak serempak. Begitu saja, 3 sekte dan 6 sekolah ditundukkan oleh Jitian Singh dengan mudah dan tanpa menumpahkan darah setetes pun. Taoise Huanglong dan beberapa sesepuh tersenyum bangga dan semakin menghormati Jitian Singh. 1900. Pembangkit tenaga listrik dari 3 sekte dan 6 sekolah hanya menyerah secara lisan. Bagaimana Jitian Singh bisa mempercayainya dengan begitu mudah? Dia melambaikan tangannya dan menembakkan beberapa kelompok benih bintang api, menanamkannya ke dalam jiwa ilahi dari beberapa pemimpin sekte. Dengan cara ini, para pemimpin 3 sekte dan 6 sekolah berada di bawah kendalinya, dan nyawa mereka ada di tangannya. Setelah melakukan semua ini, dia berbalik dan pergi bersama semua orang, berjalan menuju aula pertemuan besar. Tetapi pada saat ini, Indra Ilahi Jitian Singh tiba-tiba merasakan ada dua sosok licik yang berkedip di tepi aula Tao. Mereka adalah dua tokoh dikdaya di tahap kesengsaraan. Mereka bersembunyi di tepi aula Tao, diam-diam mengamati situasinya. Pada saat ini, melihat semua orang pergi ke aula konferensi, mereka berdua buru-buru pergi dan ingin bersembunyi. Jitian Singh hanya memindai dengan divine sense-nya dan menebak identitas kedua orang tersebut. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia berhenti dan memerintahkan Taoise Huanglong di sampingnya, pergi dan tangkap dua tikus tanah itu. Taoise Huanglong segera menerima perintah itu dan berteleportasi. Setelah beberapa nafas, dia tiba di tepi aula Tao dan memasuki sebuah istana. Jitian Singh berdiri di aula Tao dan menunggu. Tang Zanlong dan banyak pembangkit tenaga listrik hanya bisa menunggu. Namun, Tang Zanlong dan para pemimpin berbagai sekte mendengar kata-kata Jitian Singh. Baru pada saat itulah semua orang mengingat tahil alat. Mau tidak mau mereka mengubah ekspresi mereka, jantung mereka berdebar kencang, dan suasana hati mereka menjadi tidak tenang. Tidak lama kemudian, Taoise Huanglong kembali dengan dua orang di tangannya. Orang di sebelah kirinya adalah seorang lelaki tua berjubah ungu, yang merupakan tetua ketiga. Orang di sebelah kanannya adalah seorang pria parubaya berbaju besi, yang merupakan kapten penjaga, Li Xi. Keduanya disegel oleh Taoise Huanglong dan menjadi manusia biasa yang lemah. Mereka digendong di tangannya seperti dua anak ayam. Tuan, tikus-tikus itu telah ditangkap. Huanglong datang ke depan Jitian Singh dan melemparkan tetua ketiga dan Li Xi ke tanah. Semua orang menoleh dan memusatkan pandangan pada mereka berdua. Mata semua orang cukup rumit. Orang-orang di gunung Tian Zhu memandang mereka dengan kebencian dan penghinaan. Adapun para ahli dari tiga sekte dan enam sekolah, tatapan mereka agak mengelak, dan ekspresi mereka juga rumit. Jitian Singh menatap tetua ketiga dan Li Xi, lalu menoleh ke arah Tang Zanlong di belakangnya dan bertanya, Tang Zanlong, kamu kenal kedua orang ini, kan? Tang Zanlong segera menundukkan kepalanya dan membungkuk ketakutan dan gentar, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Tetua ketiga dan Li Xi bergegas ke sisinya dan berteriak dengan cemas, Sekte Master Tang, tolong selamatkan kami. Identitas kami telah terungkap, tolong selamatkan kami dan keluarkan kami dari sini. Tang Zanlong berdiri tak bergerak di tempat yang sama, tampak acuh tak acuh. Tetua ketiga dan Li Xi tertegun sejenak. Namun, setelah melihat reaksi Zhang Xuan, mereka segera memahami apa yang sedang terjadi. Sekte Tuan Tang, kami telah setia kepada Anda selama lebih dari 20 tahun, dan kami telah melakukan banyak hal untuk Anda, namun Anda akan berdiam diri dan menyaksikan kami mati. Tang Zanlong, Anda orang yang tidak berguna, mungkinkah Anda ditakuti oleh Ji Tian Xing dan sudah menyerah? Apakah Anda lupa maksud awal operasi ini? Apakah Anda akan melepaskan rencana yang telah Anda persiapkan selama puluhan tahun? Penatua ketiga dan Li Xi telah bergegas ke tepi tempat Suci Tao, hanya untuk menemukan bahwa kedua belah pihak saling berhadapan di bawah prasasti pedang. Mereka berdua masih bertanya-tanya bagaimana Tang Zanlong menghancurkan susunan pelindung. Keduanya tidak berani bertindak gegabu, jadi mereka bersembunyi di tepi tempat Suci Tao dan diam-diam mengamati situasinya. Mereka tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Ji Tian Xing dan Tang Zanlong satu sama lain. Keduanya pun bingung dengan apa yang terjadi. Namun sekarang, melihat reaksi Tang Zanlong dan para ahli dari berbagai sekte, tetua ketiga dan Li Xi akhirnya mengerti. Tidak ada keraguan bahwa tiga sekte dan enam sekolah telah menyerah dan menyerah kepada gunung Tian Su. Penatua ketiga dan Li Xi merasa seolah-olah mereka disambar petir dan rasa duka dan kemarahan yang luar biasa melonjak dari dada mereka. Tang Zanlong, dasar bajingan tua yang malang. Anda telah menyebabkan kami mengungkap identitas kami dan sekarang Anda memohon untuk menyerah, mengibaskan ekor Anda dan memohon belas kasihan. Ahli Marsial Sage omong kosong apa? Dasar bajingan tua yang tak tahu malu. Beraninya kamu mengkhianati kami. Keduanya mengutup dan menatap Tang Zanlong dengan wajah galak, berharap mereka bisa mencabik-cabiknya. Tang Zanlong dimarahi dengan buruk, tetapi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan tetap diam, tidak mampu membela diri. Matanya suram seperti es dan wajahnya hitam seperti dasar pot. Suasana hatinya sangat rumit. Para ahli dari berbagai sekte juga sangat malu dan menundukkan kepala karena malu. Hal ini, hasil ini, terlalu memalukan. Setelah tetua ketiga dan Li Xi meraum beberapa saat, Jitian Sing berkata tanpa ekspresi, seseorang telah melakukan kesalahan besar dan seseorang harus menumpahkan darah untuk menebusnya. Tang Zanlong, Anda telah menyuap kedua orang ini dan sekarang saya akan membiarkan Anda menanganinya. Mendengar ini, tubuh Tang Zanlong bergetar dan dia bertanya dengan ekspresi malu, biarkan aku menanganinya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menangkupkan tangannya dan bertanya, Senior, saya akan menghapuskan budidaya mereka dan mengusir mereka turun gunung. Bagaimana menurut Anda? Jitian Sing sama sekali tidak memperhatikannya dan berbalik untuk pergi dengan wajah tanpa ekspresi. Beberapa sesepuh gunung Tianzu, Zibai dan Sohei, serta ahli dari berbagai sekte semuanya mengikuti Jitian Sing dan pergi. Tang Zanlong tercengang dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak mengerti maksud Jitian Sing. Untungnya, Taoist Huanglong tetap tinggal. Dia menepuk bahu Tang Zanlong dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus memikirkan baik-baik apa yang guru katakan. Jangan membuat kesalahan lagi, atau akan terlambat untuk menyesal. Setelah mengatakan ini, Taoist Huanglong juga pergi. Hanya Tang Zanlong, tetua ketiga, dan Li Zi yang tersisa di tempat Suci Tao. Tang Zanlong mengerutkan kening dan dengan hati-hati mengingat kata-kata Jitian Sing. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengerti. Seseorang harus menumpahkan darah untuk menebus ini. Memikirkan hal ini, cahaya kemasan bersinar di telapak tangannya, dan pedang naga emas muncul. Dia memegang pedang emas dan berjalan menuju tetua ketiga dan Li Zi, dan berkata dengan ekspresi yang rumit, Tetua ketiga, aku minta maaf. Seseorang harus dikorbankan hari ini untuk meredakan kemarahan senior Kenshin. Tetua ketiga dan Li Zi berguling dan merangkak mundur, mengumpat dengan wajah galak. Tang Zanlong, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu pengkhianat, kamu akan masuk neraka setelah kematian. Kami setia padamu, tapi pada akhirnya kamu ingin membunuh kami. Apa kamu masih manusia? Dasar binatang tercelah. Tang Zanlong berjalan maju selangkah demi selangkah, dan rasa bersalah di wajahnya berangsur-angsur hilang. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin dan tegas. Saya pernah melakukan kesalahan sekali, dan saya hampir kehilangan nyawa karenanya. Di masa lalu, saya dibutakan oleh keserakahan dan menjadi penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Untungnya, Senior Kenshin menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan nyawa saya. Sekarang, saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Maaf, saya hanya bisa mengirim Anda dalam perjalanan. Saat suaranya jatuh, dia mengayunkan pedang emas di tangan kanannya, dan cahaya pedang yang tajam menembus. Aduh! Cahaya pedang langsung menembus dahi tetua ketiga, menghancurkan jiwa ilahinya, dan terbang keluar dari belakang kepalanya dan menembus dahi Lizzie. Cahaya pedang emas menghilang, dan dua bunga darah memercik dan terbang ke langit. Kutukan tetua ketiga dan Lizzie berhenti tiba-tiba, dan vitalitas mereka dengan cepat menghilang, dan mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Terima kasih telah menonton!